Kitab Kejadian, Pasal 6 Manusia menjadi jahat Jumlah manusia di bumi terus bertambah. Ketika manusia mempunyai anak, anak-anak Allah melihat betapa cantiknya mereka. Jadi, mereka memilih perempuan yang disukainya. Mereka mengawininya dan perempuan itu melahirkan anak. Kemudian Tuhan mengatakan, Manusia hanya daging. Aku tidak membiarkan rohku susah karena mereka selama-lamanya. Aku membiarkan mereka hidup hanya 120 tahun. Selama masa itu dan sesudahnya, orang Nefilim tinggal di negeri itu. Sejak dahulu, mereka terkenal sebagai tentara yang sangat kuat. Tuhan melihat bahwa orang di atas bumi sangat jahat. Ia melihat bahwa mereka hanya berpikir tentang yang jahat sepanjang waktu. Tuhan menyesal bahwa ia telah membuat manusia di atas bumi yang membuatnya sangat sedih dalam hatinya. Aku membinasakan semua manusia yang ku ciptakan di atas bumi. Aku membinasakan setiap orang dan setiap binatang dan segala sesuatu yang merayap di atas bumi. Dan aku membinasakan semua burung di udara karena aku menyesal menjadikannya. Namun, Nuh berkenan bagi Tuhan. Nuh dan Airbah Inilah sejarah keluarga Nuh. Ia orang baik selama hidupnya dan selalu mengikuti Allah. Nuh mempunyai tiga anak Sem, Ham, dan Yafet. Allah melihat ke bumi. Bumi telah kotor karena orang yang ada di sana telah mengotorinya dengan cara hidup mereka. Kekerasan terdapat di mana-mana dan telah membinasakan hidup mereka di bumi. Allah berkata kepada Nuh, Semua manusia telah memenuhi bumi dengan murka dan kekerasan. Jadi, aku membinasakan semua makhluk hidup. Aku memusnahkan mereka dari bumi. Ambilah kayu cemara dan buatlah perahu untukmu. Buatlah kamar-kamar di dalam perahu dan tutuplah perahu dengan ter. Inilah ukuran perahu yang ku kehendaki engkau buat. Panjangnya seratus lima puluh meter, lebarnya dua puluh lima meter, dan tingginya lima belas meter. Buatlah jendela untuk perahu kira-kira sehasta di bawah atap. Buatlah pintu di sisi perahu. Buatlah tiga lantai dalam perahu. Lantai atas, lantai tengah, dan lantai paling bawah. Mengertikah engkau yang kukatakan kepadamu? Aku membuat air bah di atas bumi. Aku membinasakan semua makhluk hidup yang ada di bawah langit. Segala sesuatu di atas bumi akan mati. Aku membuat perjanjian istimewa dengan engkau. Engkau, istrimu, anak-anakmu, dan istri mereka semua masuk ke perahu. Juga engkau mengambil dua dari setiap makhluk hidup di atas bumi bersama engkau ke dalam perahu. Ambil jantan dan betina dari setiap jenis binatang yang dapat hidup dengan engkau. Dua dari setiap jenis burung, binatang yang merayap akan datang kepadamu. Maka engkau dapat memeliharanya. Bawa juga setiap jenis makanan ke dalam perahu untukmu dan untuk binatang. Nuh melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah kepadanya.